Halo sahabat berdiri semuanya yang ada di Indonesia kembali lagi dengan saya Mas Gendron dari channel Gendron Jaya Sport Indonesia Salam sejahtera, salam olahraga, salam jeda mania Indonesia, mantap Oke sebelum kita membahas yang ada di depan saya yang akan saya kasih tahu senapan angin apa, jenis apa, dan spesifikasinya seperti apa Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya Paling utama subscribe Oke, untuk kemarin pemenang giveaway senapan angin yang dari sana itu Alhamdulillah barangnya sudah dikirim ya Pak Boas Sudah dikirim dan ada beberapa pemenang yang dulunya sampai sekarang itu masih mengikuti Gendron Jaya Sport ataupun CVA Saudara Oke, senapan angin kali ini yang saya kasih untuk sahabat berdiri semuanya adalah Bucap efek korn Manat sekali ini Coba dilihat dulu Sinematik Oke, karena sudah Anda lihat Sekarang saya kasih Tahu spesifikasinya Dari senapan angin Efek korn ini kita mulai dari depan Oke, senapan angin ini Oke, senapan angin ini dilengkapi dengan penutup laras Dan juga dilengkapi dengan drat untuk peredam Ini dratnya agak panjang dari sini ke depan sini Supaya untuk dipasang peredam agar peredamnya itu tidak goyang dan masih tenang dan akurasinya juga masih oke Oke, kita lanjut lagi Untuk larasnya ini menggunakan laras baca pilihan dari Gendron Jaya Sport Untuk mengutamakan kualitas senapan angin ini Kalau Anda pesan langsung Dapat kualitas oke Jaminan akurasi JOS dan juga garansi Oke, kita lanjut Ke larasnya, laras pilihan ya Ceraburnya menggunakan OD22 Ceraburnya ini sama Dari sini sampai sini berarti 60 Karena sini Kalau laras itu dari dalam sini sampai luar sini Kalau ceraburnya dari sini Jadi larasnya 65 Ceraburnya 60 Dan kita lanjut lagi Bagian cincin laras yang digunakan untuk senapan angin Bucap efekon ini mempunyai dua baut Agar tidak goyang Kalian langsung dibautin saja Agar tidak melepas Yaitu di bagian atas ini satu Dan juga di bawah sini satu Fungsinya Biar tidak goyang Dan carang lepasnya mudah sekali Oke, kita lanjut lagi Bagian tabungnya Tabungnya ini menggunakan tabung Venom Kapasitas 2700 PSI Dengan ketebalan 4 mm Ini kalau yang tidak tahu spesifikasi tabungnya Di sini sudah lengkap Ada Stikat atau Gavion ini Yang mengasih tahu Ukuran dan spesifikasi tabung Venom ini Dan selain itu Kita lanjut bagian extension valve-nya Yaitu menggunakan extension valve yang terbaru juga Warnanya selasih Dengan setelan power Serta sambungan tabungnya ini Oke, langsung saja kita lanjut Jabat berdilet semuanya Untuk senapan angin ini Ini juga dilengkapi dengan Pengisian angin mini kubler Langsung dicolok ke pompa Ke scuba Ataupun ke kompresor yang besar Tinggal dicolok langsung Tidak usah cari jantannya Karena jantannya ini Dan untuk Manometernya Kami letakkan di sebelah kanan Setelah panangin Buat cap efekon Bagian chamber Yaitu menggunakan Manometer Barakuda Yang Sungguh-sungguh Mantap Ini awet sekali manometernya Kalau di gedung jayasport itu Biasanya menggunakan Manometer barakuda Bull Dan juga ada satu lagi Yang terbaru itu Apa namanya Lupa Namanya lupa kawan Tapi Langganan itu yang Barakuda sama Bull Dan untuk senapan angin Ini Menggunakan Single shoot Serta juga Bisa Untuk Menggunakan Magazin Isi 14 Kalau pembelian Senapan angin ini Di gedung jayasport Ada bonusnya Magazin Isi 14 Bukan isi 10 Atau isi 12 Itu bukan Tapi isi 14 Oke Senapan angin Efekon Menggunakan Tarikan Shit lever Dan juga Cambernya ini Semisensi Kenapa Semisensi Karena senapan angin Efekon ini Cambernya Dibuat Dibuat Melalui Komputer Jadinya Yang luar Cansi Yang dalam Belum Cansi Dan Hammernya Juga Belum Stenis Jadinya Semi Cansi Oke Kita lanjut lagi Oke Tak kasih Tahu Yang mau Senapan Buat Big game Buat Small game Juga bisa Caranya Cukup mudah Kawan Senapan angin ini Mempunyai Power Yaitu Di belakang sini Bisa Disetan Oke Caranya Buat Big game Mudah Sekali Tinggal Diputar Ke kanan Sampai Mentok Langsung Tembak Yang Hewan Berkaki Empat Seperti Babi Dan Lain Lain Dan Untuk Apa Namanya Solusi Dari Burung Padi Itu Bisa Sekali Buat Small game Saja Yaitu Cukup Diputar Kekiri Biar Angin Hemat Bisa Berburu Seharian Oke Kita Lanjut Bagian Triggernya Masih Menggunakan Trigger Klasik Dan Juga Terdapat Setelan Pecunya Kalau Diderong Ke kanan Kunci Kalau Diderong Ke kiri Baru Bisa Mantap Sekali Dan Untuk Cancel Kokongnya Seperti Biasa Kami Letakkan Di Sebelah Kiri Senapan Dan Untuk Popor Senapan Angin Efek Korn Ini Menggunakan Popor Tumbul Ini Bolong Dan Ini Ada Setelan Pipinya Juga Dan Satu lagi Variasi Yang Terbaru Yaitu Grafiran CNC Ini Bukan Ukiran Ataupun Tatahan Tapi Ini Menggunakan Grafiran Lewat Komputer Jadinya Hasilnya Lebih Maksimal Ini Mantap Sekali Ini Kawan Coba Dilihat Bukan Hanya Di Depan Tapi Juga Di Belakang Sini Untuk Pegangannya Ini Sangat Nyaman Sekali Oke Kita Lanjut Bagian Yang Terakhir Dari Bagian Terakhir Senapan Angin Bocap Efek Korn Ini Terdapat Sandaran Bau Karet Mentah Yang Sangat Empuk Sekali Nyaman Buat Didau Kalian Saat Berguru Maupun Dari Pagi Sampai Siang Ataupun Serian Anda Sangat Nyaman Dan Juga Enteng Sekali Oke Pada Intinya Saya Katakan Bahwa Senapan Angin Bocap Efek Korn Ini Bisa Anda Andalkan Untuk Berburu Dan Yang Paling Penting Harga Dari Senapan Angin Ini Hanya 2.700.000 Rupiah Saja Sudah Mendapatkan Bonusnya Bonusnya Yaitu Disini Atau Disini Nanti Saya Edit Sendiri Dan Untuk Pembelian Senapan Angin Ini Menggunakan 2 Sistem Yaitu Sistem CLG Salah Cuma Gotoh KTP Sesuai Alamat Umar Kalau Enggak Sesuai Alamat Umar Kami Kenakan DP Seikhlasnya Buat Tanda Jadi Oke Yang Kedua Sistem Transfer Untuk Sistem Transfer Kami Sudah Menggunakan 4 Bank Yaitu Ada BCA BRI Mandiri Dan BSI Untuk Nama Rekeningnya Hanya Satu Nama Yaitu Menggunakan Nama Abdullah Dan Nama Rekeningnya Ada Di Sebelah Sini Mantap Oke Cukup Sekian Penjelasan Senapan Angin Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Ya Kawan Oke Salam Sejahtera Salam Olahraga Salam Sedar Mania Indonesia